Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, selamat datang di editing tutorial Skagmedia Oke, jadi guys, di video kali ini Aku bakal membuat sebuah PEMV jidda-jidduk full beat lagi Dengan menggunakan sound yang sekarang lagi viral Yang katanya meresahkan nih Nah, jadi guys, untuk membuat jidda-jidduk kali ini Aku pakai sekitar 2 gambar aja Kemudian juga ada beberapa mentahan efek yang harus kalian download Di kolom komentar di bawah video ini Jadi kalian bisa cek aja Kemudian untuk aplikasinya, aku gunakan 2 aplikasi aja Yaitu aplikasi Funimed dan aplikasi VN VlogNow Video Editor Dan gak usah lama-lama lagi untuk hasil editannya Seperti barikut ini guys Intro Nah, jadi seperti itu untuk hasil tutorial yang bakal kita bikin kali ini Gimana? Meresahkan banget bukan? Oke, disini langsung aja kita masuk ke proses editingnya guys Nah, jadi guys Langkah pertama masuk aja ke aplikasi VN Kemudian masukin aja 1 video Yang sudah aku siapin di kolom komentar di bawah video ini Yang mendurasi sekitar 13 detik Nah, masukin seperti ini Kalau sudah, watermark di belakang ini geser aja ke atas Habis itu masukin aja untuk lagu yang kita gunakan kali ini guys Nah, sebelum kita masukin Klik aja ketukan musik di bawah sini Habis itu kita bisa buat aja seperti biasa Untuk beat musik pada lagu yang kita pakai kali ini Ya, kurang lebih ada sekitar 39 beat musik aja Dan untuk ke 39 beat musik ini bisa kita buat Di detik-detik barikut ini guys Oke, misalnya untuk ke 39 beat musiknya sudah kalian buat Kemudian klik checklist Habis itu kita bisa potong-potong aja videonya Nyesuaikan pada durasi beat musik yang sudah kita buat Nah, kita potong seperti ini ya guys Sampai beat musik yang paling belakang Gimana? Gampang lah ya Nah, kalau sudah kita potong-potong videonya Kemudian klik aja geser-geser aja Dan klik aja beat musik yang berada di nomor urut yang ke 27 Nah, di beat musik yang ke 27 ini Kita bisa tambahkan aja lapisan text effect yang sudah kalian download Yang kalau aja kita masukin tampilannya Bakalan seperti ini guys Nah, jadi disini besarin ukurannya Pas kan pada background videonya Nah, kalau sudah pas Kemudian kita bisa masuk aja ke aplikasi Funimade-nya Dan di aplikasi Funimade ini guys Klik icon plus di bawah sini Klik edit video Habis itu masukin aja satu gambar yang kita gunakan Nah, klik lanjut di bagian sini Habis itu untuk durasinya Nah, atur aja ke durasi waktu 2.2 seperti ini ya guys Nah, kayak gini Kalau sudah kemudian masuk aja ke bagian animasi Pilih bagian yang goyang Habis itu pakai aja animasi yang zigzag seperti ini guys Oke, kalau sudah keluar Kalikan aja animasinya atau matikan aja animasinya Dengan cara klik icon di bagian sini guys Nah, kalau sudah pilih aja animasi yang plus Nah, kalau sudah kita pakai animasinya Keluar dan masuk aja ke bagian keseluruhan Habis itu matikan aja untuk efek animasinya Nah, kalau sudah pada durasinya ini Atur aja guys ke durasi waktu 0.3 guys Nah, kayak gini Kalau sudah kemudian kita bisa simpan lagi untuk video ini guys Nah, simpan di galeri seperti ini Kalau sudah keluar Klik project yang barusan kita bikin Klik edit project Habis itu kita bisa atur aja durasi ini Ke durasi waktu 0.4 seperti ini guys Nah, kayak gini Kalau sudah masuk lagi ke bagian animasi Pilih bagian yang outro Habis itu pakai aja yang flashbeat seperti ini Nah, kalau sudah kita pakai Kemudian keluar Dan ganti aja gambar ini Ke gambar kedua yang kita gunakan guys Nah, ganti seperti ini Kalau sudah kita ganti Kemudian simpan lagi untuk video ini Simpan di galeri seperti ini Nah, kalau sudah kita simpan Masuk lagi ke aplikasi VN-nya Nah, habis itu pada potongan video yang pertama ini Kita bisa ganti aja videonya Ke video yang pertama yang tadi sudah kita simpan Di aplikasi VUNIMED Video yang pertamanya ya guys Yang durasinya 2.2 Nah, video ini Kalau sudah kita ganti Kemudian pada potongan video di sampingnya ini Atau potongan video yang kedua Kita bisa ganti aja videonya Ke video yang kedua Yang tadi sudah kita simpan Di aplikasi VUNIMED Nah, ganti seperti ini ya guys Kalau sudah kita ganti Pada potongan video di sampingnya ini juga sama ya guys Kita bisa ganti aja potongan videonya Ke video yang kedua Yang tadi sudah kita simpan Di aplikasi VUNIMED Nah, kalau sudah potongan video di sampingnya ini juga sama Ganti ke potongan video yang kedua Yang tadi sudah kita simpan Nah, jadi guys Seterusnya Lakukan seperti ini Kita bisa ganti aja potongan video-video berikutnya Ke video yang kedua Yang tadi sudah kita simpan Kita bisa ganti Sampai nanti Aku bilang berhenti Nah, kita berhenti di bagian sini ya guys Di bagian saat akan mau masuk Pada lapisan videonya ini Nah, jadi disini Geser aja sedikit ke kanan Habis itu Pada potongan video ini Sampai potongan video yang paling belakang Nah, di bagian sini Kita bisa ganti aja videonya Ke video yang terakhir Atau video yang ketiga Yang tadi sudah kita simpan Di aplikasi VUNIMED Nah, ganti seperti ini Untuk video yang ketiganya Di setiap potongan-potongan video ini Sampai potongan video yang paling belakang ya guys Gimana? Gampang lah ya Oke, kalau sudah kita ganti potongan videonya Kemudian kalian bisa lihat aja Daftar nomor urut video Di samping kiri ini Nah, jadi guys Pada daftar potongan video Di samping kiri ini Kalian bisa klik aja Icon cermin di bawah sini Jadi kita bisa masuk aja Ketiap-tiap potongan videonya Lalu klik aja Bagian cermin di bawah sini Dan caranya kayak gini guys Kita bisa geser-geser aja Dan arahkan aja ke potongan video Yang ketiga di bagian sini Nah, kalau sudah dipotongan video Yang ketiga Klik aja Icon cermin di bawah sini guys Nah, kalau sudah Geser-geser lagi Ke potongan video Yang berada di nomor urut Yang ke-6 Nah, dipotongan video yang ke-6 ini juga sama Klik aja Icon cermin di bawah sini guys Oke, kalau sudah Geser lagi ke potongan video Yang ke-8 Kalau sudah dipotongan video yang ke-8 Klik lagi Icon cermin di bawah sini Nah, jadi guys Seterusnya Lakukan seperti ini Kita bisa geser-geser aja Ketiap-tiap potongan videonya Habis itu Kasih aja Atau klik aja Icon cermin di bawahnya Kita bisa lakukan cara ini Sampai potongan video Yang terakhir Yang sudah aku tampilkan ini guys Gimana? Gampang lah ya Oke, kalau sudah Kemudian Geser-geser aja Dan jadi deh Nah, jadi kayak gini Untuk hasil tutorial Yang kita bikin kali ini guys Gimana? Simple banget Gampang banget Mudah banget bukan? Oke, kalau sudah Kemudian Kita bisa simpan aja Untuk video ini Nah, mungkin cukup sekian Untuk video kali ini Semoga video tutorial kali ini Bermanfaat bagi kalian semua Dan jangan lupa Seperti biasa Silahkan like Jika kalian suka Dengan video ini Dislike aja Kalau kalian suka Dan kita bakal ketemu lagi Di video berikutnya guys Thank you guys Bermanfaat bagi kalian